Sebenarnya Indonesia tuh udah mumpuni belum internetnya, Mas? Bisa dikatakan sudah dan belum. Jadi Indonesia itu kan luas ya, sediakan kepulauan. Jadi memang ada daerah-daerah yang mumpuni internetnya, ada daerah-daerah yang juga tidak gitu. Nah, tapi kebetulan kemarin itu seperti dari Kominfo sudah menyelesaikan 4G LTE untuk daerah-daerah 3T ya, yang terdepan, tertinggal, dan terluar. Jadi kita berharap sih internet makin bisa dinikmati oleh banyak orang. Memang di saat seperti ini mungkin orang-orang yang di kota yang internetnya bagus juga bingung ya, lihat banyak berita kadang-kadang ada orang-orang yang sekolah itu sampai harus naik ke bukit atau ke gunung untuk dapat sinyal. Jadi kita menyadari bahwa internet di kita tuh tidak mudah. Karena area dan lokasinya juga sangat-sangat luas ya. Nah, jadi kita bisa katakan mumpuni iya, belum juga iya. Tapi secara, kalau kita ngomong apakah Indonesia internet cepat? Belum sih Indonesia itu urutan keberapa ya? Kira-kira 121 lah di dunia gitu. Oke, masih jauh ya? Jadi, masih sama tetangga kita yang terdekat itu jauh banget. Jadi masih banyak yang harus ditingkatkan untuk dapat internet yang bagus dan stabil. Karena nanti internet ini akan jadi tulang punggung ya untuk semua kegiatan. Benar-benar, Mas. Itu, Mbak. Nah, itu kan mumpuni atau enggaknya ya, Mas Luki? Kalau misalnya mahal atau enggaknya, internet di Indonesia itu cenderung mahal ataukah sudah mulai terjangkau untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah? Sebenarnya internet di Indonesia itu untuk kalau kita ngomong paket data, untuk ngomong langganan wifi gitu ya, itu sebenarnya sudah terjangkau ya. Sudah harganya bisa dikatakan ya bahkan lebih baik atau lebih murah dari sebagian besar tempat-tempat lain di dunia. Karena tempat-tempat lain di dunia juga suka menawarkan harga internet yang lebih mahal. Jadi Indonesia ini sudah bisa dikatakan oke, kemudian persaingannya kan juga sedang gencar-gencarnya nih. Jadi akhirnya banyak paket-paket data yang semakin murah. Nah, tinggal masalahnya apakah paket data yang murah ini reliable ya, yang makin-makin bisa, bisa juga digunakan dengan kepastian bahwa dia bisa digunakan terus atau kalau enggak koneksinya bagus gitu. Kadang-kadang kan orang-orang juga mengatakan, iya murah sih murah, tapi enggak bisa dipakai. Jadi lemor. Ini penting banget. Jadi kalau bisa dapat, ya syukur. Jadi ini penting buat kita menentukan, misalnya kalau kita pilih paket data untuk provider dari handphone itu, apa yang bagus di lokasi kita. Karena setiap lokasi itu beda-beda. Misalnya provider A itu bagus di daerah Tangerang misalnya ya. Kemudian di Bekasi itu belum tentu dia bagus. Mungkin provider B yang lebih bagus lah. Jadi ini harus diperhatikan, kita harus pakai yang mana. Karena kalau misalnya paketnya kurah, tapi juga enggak jalan untuk apa ya. Berarti enggak ada rekomendasi khusus ya mas, provider apa yang bagus gitu? Tidak ada. Kecuali paling kalau kita bicara internet lewat LTE atau 4G gitu, untuk area capupan ya. Jadi di mana-mana kemungkinan sinyal dia ada itu ya, milik telkom ya. Itu karena dia jaringannya sudah ada di mana-mana. Nah ini yang terbanyak yang bisa diakses. Oke, berarti yang punya telkom alias Indihome ya mas ya? Kalau untuk wifi ya berarti Indihome. Indihome itu hampir ada di tempat-tempat yang tempat provider wifi lainnya tidak bisa masuk atau belum masuk ya. Tapi katanya nih mas dengar-dengar tadi sempat mencuri obrolan dengan mas Luki, katanya juga tempat tinggal atau pemukiman yang mengizinkan beberapa provider aja gitu yang bisa masang di dia. Itu maksudnya gimana tuh mas? Ya, jadi memang ada peraturan tidak tertulis gitu ya. Jadi kan biasanya kita tuh ada pemukiman itu kan jadi klaser pengguna internet yang besar ya selain perkantoran. Dan ini tergantung juga dengan si pengurus pemukiman, mereka kan juga bisa mendapatkan kelebihan ya dari penyediaan paket wifi misalnya. Jadi mungkin dia ada perjanjian dengan provider A sehingga provider yang lainnya tidak bisa masuk atau mereka eksklusif dengan provider A gitu ya. Jadi yang lainnya tidak bisa masuk. Dan ini terjadi di mana-mana sebenarnya. Kalau kita bilang boleh atau enggak boleh, saya juga tidak tahu peraturannya. Tapi memang kalau bisa sih internet itu setiap orang itu boleh memilih. Oke. Berarti alangkah lebih baiknya jangan dimonopoli ya mas ya. Karena kita bebas untuk memilih provider mana yang pengen kita gunakan gitu ya mas ya. Iya. Jadi kalau namanya monopoli ketika kita misalnya mendapat layanan buruk ya kita enggak bisa berpindah ya. Tapi ketika enggak monopoli, layanannya buruk, orang-orang bisa berpindah itu si provider sendiri akan berusaha lebih baik menyediakan bagaimana mereka mengatur. Kualitasnya makin bagus ya mas ya. Pastinya kualitasnya itu lebih bagus. Nah ini keuntungan untuk para konsumen. Paketan wifi itu mempengaruhi enggak sih mas Luki untuk kecepatan dan juga apa namanya kualitasnya ya? Biasanya tergantung banget dari si provider-nya. Kalau kita bicara wireless ya. Jadi misalnya operator-operator itu untuk wireless misalnya seperti Telkomsel, Excel begitu biasanya paketan yang besar itu tergantung mereka. Tergantung mereka apakah diberi jalan yang lebih besar gitu ya. Itu mereka bisa mengatur. Kan kalau lebih sedikit ya lebih diatur supaya supaya ada antara keseimbangan kalau enggak dari sisi marketing lah. Keperluan-keperluan profitable. Nah tapi enggak selalu begitu sih. Kemudian juga antara kalau di wifi ini, provider wifi ini, dia ada yang namanya FUP ya. Atau Fair Usage Policy. Jadi seperti Indihome ini memberikan jumlah tertentu. Setelah kita pakai, dia akan diturunkan. Misalnya kalau kita langganan Indihome 10 Mbps, setelah sampai 300 giga penggunaan, dia akan diturunkan kecepatannya. Nah ini yang walaupun disebut unlimited, tidak murni unlimited. Tetap ada perhitungannya ya mas? Ada perhitungan, ada batasnya. Makin kita nanti pakai lebih panjang lagi, semakin lebih rendah lagi kecepatannya gitu. Oke. Kalau misalnya Mbak Ariska sendiri pakai provider apa nih di rumah? Pakainya First Media. First Media. Iya, kalau misalnya provider handphone? Handphone pakai Indosat dan Telkomsel. Oke. Nah. Tapi kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Maksudnya nggak pernah dijelaskan detail sama marketing. Ini paketnya sekian gitu. Nanti pencapaian penggunaan sekian nanti akan drop. Taunya cuma pakai sekian ibu di iming-imingi gitu kan. Lancar deh pokoknya dengan bayar segala macam. Nah, tiba-tiba lemot. Bahasa baru tahu ternyata ada hal itu di baliknya. Tapi selama menggunakan First Media dan juga Indosat dan Telkomsel, sempat sering gangguan nggak? Terutama ininya ya, wifi-nya ya sebagai core utama proses belajar. Indosat ya, sering gangguan ya. Nggak di rumah, nggak di kantor itu gangguan. Jadi kayak nge-zoom gitu. Kalau ada meeting nge-zoom, ya itu suka lemot. Tiba-tiba menghilang dari pantauan ya itu karena itu. Menghilang dari peradaban ternyata karena nggak ada sinyal ya? Nggak ada sinyal. Saya juga ngatur sekarang saya ada di mana gitu kan. Di hutan belantara atau di mana itu nggak ada sinyal. Kalau dari provider wifi-nya sendiri, gimana nih? Sering ada gangguan kah atau sampai saat ini lancar-lancar aja? Unlimited kan ya paketnya? Unlimited, tapi ya itu sebulan bisa 3-4 kali lah errornya. Oke. Cukup banyak, cukup sering sih. Jadi kadang kita suka gemes juga. Di saat butuhnya nggak ada gitu kan. Cuman tenangnya ditinggalin gitu. Oke. Kalau kayak gitu gimana tuh, Mas Luki, kasusnya? Sering drop. Cuaca mempengaruhi nggak sih kalau hujan-hujan terus lemot gitu? Cuaca bisa-bisa jadi mempengaruhi. Ya terjadi bener-bener tergantung jaringan kan. Kabel terkelupas atau kabel yang koneksinya tidak bagus juga bisa. Nah misalnya kalau kayak ibu Rizka gitu ya. Kayak mbak Rizka gitu. Kan pakai FM ya. Pakai FM. Nah FM itu kan dia tergantung nih ke bagian yang seluruhnya fiber optik atau fiber optik dengan koaksial. Jadi ke dalamnya itu koaksial. Nah pertemuan antara fiber optik dan koaksial ini seringkali masalah. Kalau kena air, dia gangguan. Nah ini memang umum terjadilah. Jadi biasanya banyak faktor. Ada juga di panelnya, ada juga di kabelnya, ada juga di modemnya. Nah ini yang kita nggak bisa prediksi sih. Tapi ya memang kalau namanya untuk terus-terusan bagus agak jarang juga pasti. Biasanya semua provider punya masalah lah ya. Makanya meme itu suka ada tuh ya. Sudah di restart mas modemnya? Itu memang andalan tuh. Semua masalah, solusinya di restart. Iya, saya restart. Mas modem saya hilang ya di restart aja. Gimana mau di restart orang hilang? Nah kalau Kevin gimana nih? Pakai apa dan kendalanya selama ini gimana? Selama kuliah? Kalau di rumah sih pakai Excel Home. Kalau provider handphone sih pakai Indosat juga. Kalau Indosat emang ini sih rada-rada sinyalnya emang kurang apa ya. Kayak misalnya udah, misalnya kayak di ini deh di gedung misalnya di lantai. Udah agak tinggi dikit nih suka hilang sinyalnya kayak gitu. Kalau Indosat. Iya. Tapi kalau di wifi rumah kalau Excel Home sih aman-aman aja. Selama ini sih masih aman-aman aja. Paling kalau belum bayar itu kadang suka nggak insik. Suka udah hilang aja udah nggak bisa dipakai lagi. Diblok, mesti bayar dulu. Kalau itu kayaknya emang hukum pasti deh. Kalau emang belum bayar emang kalau nggak dapet internet. Tapi kalau misalnya yang sampai lemot gitu atau nggak, yang tiba-tiba mati, error, down gitu nggak pernah ya? Dulu sempat pakai Indihome sih. Jadi terus pindah ke Excel Home. Nah pindah ke Excel Home gara-gara Indihome itu kebanyakan errornya. Kalau di daerah rumah gue gitu. Makanya ganti ke Excel Home. Balik lagi ke ini ya Mas ya. Domisi li dan juga komplek mungkin pemukimannya ya. Supportnya jaringan yang seperti apa. Nah untuk bekerja dan juga belajar di masa pandemi seperti ini dengan kemampuan internet Indonesia. Nyaman nggak sih dari Mas Luki dulu deh mungkin ya. Sekarang kayaknya review-review gadgetnya atau ikut press conference launching handphonenya via online. Nyaman nggak tuh Mas? Sebenarnya di 15 Mbps cukup lah ya cukup-cukup nyaman. Tapi memang kalau misalnya kita mau capture mau apa yang gambarnya lebih baik, kita baik-baiknya memang di atas itu. Kalau kita sudah pernah coba kecepatan seperti 100 Mbps begitu, kita terasa bahwa buka segala sesuatu itu lebih cepat. Lebih nyaman dan pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat ya. Tidak banyak waktu menimbul. Nah ini yang kita harapkan nanti dengan jaringan 5G kemudian juga si provider juga akan bisa lebih meningkatkan kecepatannya supaya kita nanti bisa lebih nyaman internetan kita karena internet kita ini masih jauh banget dibanding tetangga-tetangga kita. Oke berarti minimal 15 Mbps ya? Eh Giga! Eh apa sih Mas tadi? Iya, Mbps. Mbps, oke.